Kembali lagi bersama saya di channel ini, channel Fakta Dunia Gaib Dan kali ini saya ingin membahas tentang 3 tunggangan dari Sang Ratu Wadil Perlu diketahui juga ya, Ratu Wadil adalah sosok ratu, sosok pemimpin, sosok raja yang besar Tentunya yang namanya pemimpin atau peneraja atau ratu itu pasti memiliki tunggangan-tunggangan pribadi Seperti yang ada di dalam Ramalan Jayabaya yang mengutik tentang Ratu Wadil ini Ternyata sosok ratu Wadil ini memiliki 3 tunggangan khusus bagi dia Apa aja tunggangan itu? Mari kita bahas Yang pertama, Ratu Wadil memiliki kuda putih dari surga Ternyata sosok ratu Wadil ini sangat diperhatikan oleh Sang Ilahi Dan Sang Ilahi pun mengirimkan sosok kuda putih Dimana kuda putih ini di kepalanya ada tanduk Dimana tanduknya itu berkilau dan bersinar Dan tanduknya itu adalah tanduk istimewa Dan kuda putih yang dimiliki Sang Ratu Wadil ini Memiliki rambut yang halus Dan kuda putih ini pun dapat berbicara selayaknya kita manusia Jadi kuda putihnya Sang Ratu Wadil ini dia bisa berbicara Seperti kita bisa berinteraksi dan bisa yang lainnya Yang kedua, tunggangan dari Sang Ratu Wadil yaitu Kereta kencana khusus buat Sang Ratu Wadil Tentunya yang namanya sosok ratu itu pasti memiliki kereta kencana Siapapun dan dimanapun yang namanya ratu Di suatu kerajaan Pasti memiliki kereta kencana khusus Termasuk Sang Ratu Wadil Dan Sang Ratu Wadil ini memiliki kereta kencana khusus Dimana kereta kencana Sang Ratu Wadil ini Terbuat dari emas murni 24 karat Dan juga terbuat dari perak murni Dimana perpaduan antara emas murni dan perak murni ini Perak murni ini Dan kereta kencana Sang Ratu Wadil ini Akan bersinar Di dalam kegelapan Akan mengeluarkan sinar cahaya Kuning keputih-putian yang terang Dimana tentunya Kereta kencana Sang Ratu Wadil ini Juga memiliki ciri khas dari kereta kencana-kencana yang lain Apalagi Seseorang Ratu Wadil ini Merupakan Seorang Ratu atau pemimpin yang besar Yang agung Yang akan membawa negeri ini Ke jaman kejayaannya Atau ke jaman keemasannya Dan lalu Yang ketiga Tunggangan Sang Ratu Wadil itu Adalah Gajah Putih Dikutip dari Ramalan Cahayabaya Bahwasannya Sang Ratu Wadil Titisane Betoro Indra Sang Ratu Wadil Titisannya Dewa Indra Dimana Dewa Indra juga memiliki tunggangan Gajah Putih Begitu pula dengan sosok Ratu Wadil ini Yang sama-sama juga memiliki Gajah Putih Dan Gajah Putih yang Sang Ratu Wadil miliki ini Memiliki ciri khusus Dimana Gajah Putih ini Memiliki Mahkota Kerajaan Atau Mahkota Di Kepalanya Sebagai tanda Ini adalah Gajah Kehormatan Jadi bukan Sembarangan Wajah Ini adalah Gajah Kehormatan Milik Sang Ratu Wadil Dimana Gajah ini Tentunya Juga akan Naik Derajatnya Dibandingkan Gajah Gajah yang lain Dan Gajah yang ditunggangi Sang Ratu Wadil ini Dia juga bisa berbicara loh Gajah yang dimiliki Ratu Wadil itu Juga bisa berbicara Dan Gajahnya ini Dia digambarkan akan memimpin di zaman baru Bukan zaman ini Kita sabar saja Dan semoga saja Ratu Wadil Segera muncul Dan menampakkan diri Menjadi sosok pemimpin Di Nusantara Itu kilasan informasi dari saya Jangan lupa Buat Like dan subscribe Karena like dan subscribe Itu Gawatis Kalau kalian gak like dan subscribe Kalian akan rugi Karena apa Di channel ini Akan membahas Banyak lagi Pemahaman dan pengetahuan Yang bisa menambah wawasan kamu Supaya kamu Enggak dibodohi Enggak dibodongi